assalamualaikum bunda jumpa lagi julita channel kali ini kita mau bikin minuman yang menyehatkan dan juga tentu pasti udah sangat segar banget ya bunda ya sini ada buah naga sama pisang dan juga buah naganya saya pakai dua yang satu udah saya kupas nih tinggal satu lagi yang mau saya kupas ya bun Hai nah habis itu kita singkirin dulu kulit naganya tadi sekarang kita kupas pisangnya Hai pisangnya kita potong-potong supaya blendernya tidak kepenuhan ya Bunda ya Hai nah disini saya memakai pisangnya dua biji aja Sekarang kita hancurin dulu seperti ini supaya tidak kepenuhan kita pakai susunya sekarang kita masukin yoghurtnya saya masukinnya separuh aja sekarang kita kasih es batunya dikit nih esnya udah saya hancurin Sekarang kita masukin nah sekarang kita kasih gulanya dikit ini kita kasih gula kira-kira 2 sendok aja ya Bunda ya nah kita pakai air dikit biar gampang muncurnya jadi kita aja nah kita blender deh nah ini hasilnya Bunda Nah sekarang kita masukin ke gelasnya kita kasihin tempatnya nah ini masih banyak ya Bunda ya ntar kita masukin lagi siapa yang mau minum ntar anak-anak bisa diambil lagi kalau enggak kita masukin kulkas nah kita tambah lagi susu diatasnya biar dia tambah cantik ya Bund biar tambah manis nah ini benar-benar minuman sehat ya Bunda ya jadi mau diet ini enak banget dan terus juga bisa untuk kesehatan mengenyangin perut dan juga bisa dimakan pagi hari ya Bunda ya ntar kalau kita bikin ini dimasukin ke lokasi ntar besok pagi bisa kita makan ya Bunda nah ini Bunda minuman smoothie kita ya Bunda ya ini sangat minuman yang sangat menyehatkan ya Bunda dan juga bisa mengenyangkan perut jadi kalau kita lagi program diet kita bisa minum ini aja karena ini pisang ini bisa buat mengenyangkan perut terus yoghurtnya tadi juga bisa juga untuk melancarkan pencernaan nah dan juga ada rasa asam-asamnya juga makanya bikin dia tambah segar banget ya Bunda ya ini bisa kita taruh di dalam kulkas bisa kita minum pagi untuk sarapan ya Bunda ya karena kalau melakukan program diet ya Bunda nah ini bikinnya sangat mudah banget dan bahan-bahannya sangat gampang banget ya Bunda ya nah silahkan dicoba Bunda sampai disini dulu video kita jangan lupa subscribe-nya, like, share sebanyak mungkin dan juga jangan lupa tekan loncengnya ya Bunda ya supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax